Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Sekarang kita akan melanjutkan Pembelajaran manajemen Mengenai timbang terima pasien Pasti timbang terima pasien Mungkin kalau timbang terima jarang ya Kalian akan mendengar forecap ini Tapi mungkin lebih sering mendengar operan Jadi timbang terima ini adalah operan Yang dalam sehari ya Kalau di kita itu sekitar 3 kali Kita melakukan operan Operan dinas pagi ke siang Siang ke malam Malam ke pagi Yang akan kita bahas Nah kemudian apa aja sih Mau dibahas dari timbang terima Pertama akan dijelaskan dari definisinya Kemudian tujuan Langkah-langkah dan prosedur Langkah-langkah dan prosedur Kemudian faktor-faktor dan efek timbang terima Kita mulai dari definisi Banyak ya istilah timbang terima itu Bisa handover Bisa handoffs Bisa shift report Bisa sign out Bisa sign over Or cross coverage Jadi secara definisi itu adalah Transfer tentang informasi Termasuk tanggung jawab dan tanggung bugat Selama perpindahan perawatan yang berkelanjutan Mencakup peluang tentang pertanyaan Clarifikasi dan konfirmasi tentang fashion Ini dari Frizen 2008 Kemudian suatu cara adalah Menyampaikan laporan yang berkaitan dengan keadaan klien Jadi memang intinya kita itu Mengtransferkan Memindahkan laporan Dari misalnya yang dari dinas pagi Apa yang sudah dilakukan Ke dinas siang Eh dinas sore gitu Oh dinas pagi sudah melakukan hal ini 1, 2, 3, 4, 5 Nah dinas sore perlu melakukan hal ini 6, 7, 8 Nah jadi ada hal-hal yang sudah dilakukan Dan hal-hal apa yang saja yang perlu dilakukan Dan disini juga jadi jelas Tanggung jawab dan tanggung bugat Siapa yang melakukan waktu itu Dan siapa yang bertanggung jawab dan tanggung bugat Kemudian tujuan Kenapa sih kita harus pakai ada operan gitu Pertama kita menyampaikan masalah Kondisi dan keadaan klien Terutama yang data fokusnya Nggak usah diulang-ulang Data pasiennya kalau yang kita tahu udah general ya Contoh kayak pasien-pasien stroke Pasien yang lama lah Perawatannya itu Nggak usah semuanya dibacain lagi Umur pasien ini Kita langsung ke fokusnya Apa nih yang hari ini sudah terjadi dengan pasiennya Jadi nggak usah diulang historinya dan lain-lain Kemudian menyampaikan hal-hal yang sudah Atau belum dilakukan dalam asuhan keperawatan klien Tadi yang sudah saya jelaskan Jadi kita jelasin Dinas pagi sudah melakukan apa aja Terus tugasnya dinasnya apa Nah itu penting sekali untuk dilakukan Kemudian menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindak lanjuti Nah ini juga pentingnya kita harus fokus Oh ini nih nanti jam 2 jangan lupa konsul dokter paru Karena pasiennya mau persiapan operasi Nah itu harus difokuskan Kemudian menyusur rencana kerja untuk dinas berikutnya Karena dinas berikutnya contoh Kalau operan dinas pagi ke dinas siang atau sore Nah itu dinas siang atau sore ketika Mendengarkan operan dinas pagi itu sambil mencatat Karena dari operan itu dia menyiapkan rencana kerjanya Kemudian fungsi utama Apa sih fungsinya? Pertama itu adalah forum diskusi Dan tukar pendapat dan mengekspresikan perasaan perawat Jadi memang walaupun bukan kita jadi ngobrol ngalor ngidul ya Tapi itu jadi Perawat jadi Pasien ini nih ternyata dikasih terapinya seperti ini Karena keadanya seperti ini Jadi jadi diskusi perawat itu Memang operan itu adalah salah satu Apa ya Poin penting lah perawat untuk bisa critical thinking Karena jadi bisa saling diskusi di operan itu Kemudian juga kadang jadi ekspresi perawat ya Karena kan kadang-kadang Oh ada pasien ini keluarga komplain gini 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 Nah itu jadi juga bisa ada curcol-curcol di sana Tapi tentunya tidak boleh terlalu panjang ya Kemudian yang kedua sebagai sumber informasi Yang akan menjadi dasar dalam penetapan keputusan dan tindakan keperawatan Nah ini terutama bagi para PJ PJ atau team leader Dia ketika ngambil keputusan Dia harus tahu apa yang terjadi sebelumnya Dan apa yang direncanakan akan datang Contohnya kayak pasien Oh dia rencana tindakan operasi Kapan tindakan operasinya Kapan pasien ini harus mulai Tidak boleh ada asupan peroral gitu Harus dipuasakan Atau mungkin operasinya tidak harus dipuas Tidak apa-apa tidak puasa Karena ini operasi kecil atau apa Nah itu harus punya dasar Dan makanya keputusan dan tindakan keperawatan Itu harus kita Salah satu dasarnya adalah Dari operan yang dilakukan Nah langkah Gimana sih cara Orang itu menanggungkan operan Ini ada lima langkah utama Pertama Kedua kelompok si sudah dalam keadaan siap Ini idealnya Standar ideal Semua sudah siap Tapi memang di kondisi-kondisi tertentu Kita tahu kadang Gak semua perawat Datang dalam satu waktu Karena ada ya Kadang jam dinasnya beda-beda Saya pernah ngalamin ya Jadi kayak Dinas paginya itu Jam tujuh sampai setengah empat Tapi yang dinas siang itu Perawatnya ada yang mulai datang dari jam dua Tapi ada yang datang setengah empat Nah kalau kayak gitu Kita gak bisa Semua kelompok ada Tapi setidaknya ada team leadernya Team leader itu wajib ya Kemudian Yang kedua Sif yang akan menyerahkan Perlu menyiapkan hal-hal yang akan disampaikan Jadi yang Kalau contoh Yang paling ini Pagi ke siang Berarti yang si pagi Udah nyiapin tuh dokumen-dokumennya Laporannya Dan semua hal yang harus disampaikan Kemudian PP Primary Primary nurse ya Perawat Primary nurse yang PJ PJnya itu Menyampaikan ke PJ Sif selanjutnya Keadaan pasien secara umum Tindak lanjut Dan rencana kerja Untuk dinas yang menerima Kelaporan Jadi yang PJ Atau primary nurse yang Di Sif awal Itu harus menjelaskan secara detail Supaya PJ Sif selanjutnya itu Menjadi jelas Kemudian keempat Penyampaian timbang terima di atas Harus dilakukan secara jelas Dan tidak terburu-buru Ya jadi gak boleh Operan Ya cepet nih mau pulang nih Gini-gini gak boleh Karena nanti takutnya ada yang miss Dan itu bisa membahayakan pasien Jadi lakukanlah operan itu Secara mendetail dan sistematis Oke kemudian perawat primer Dan anggota kedua Sif bersama-sama Secara langsung melihat keadaan pasien Ya ini untuk tanggung jawab-tanggung gigatnya Benar-benar melihat Oh iya ini pasiennya ada Ini pasiennya benar masih terpasang infus Ini pasien baru dipasang kateder atau apa Semua itu dilihat Untuk memastikan operan yang disampaikan itu Benar dan sesuai Oke Kemudian tahapan dalam timbang terima Ada tiga tahapan utama Pertama persiapan Di persiapan itu Dari perawat yang akan melimpahkan tanggung jawab Biasanya dia bikin laporan ya Di buku atau sekarang sudah mulai Alhamdulillah pakai komputer ya Jadi gak ribet-ribet banget gitu loh Udah dimasukin tuh semua laporannya Kemudian faktor informasi yang akan disampaikan oleh Perawat jaga sebelumnya Dia sudah meng-highlight key pointsnya Oh ini hal-hal penting yang harus disampaikan Ini dilakukan pada fase persiapan Di pertukaran shift Jaga ini perawat yang akan pulang dan datang Melakukan pertukaran informasi Jadi ini bagian diskusinya gitu loh Oh ini ada pasien ini Gini-gini-gini Rencananya Ada tindakan Tindakan operasi Nah itu di pertukaran shift Kemudian berupa pertukaran informasi Yang memungkinkan adanya komunikasi Dua arah antara perawat Yang sebelum dengan yang sesudahnya Kemudian setelah selesai persiapan Selesai pertukaran shift jaga Akan melakukan pengecekan ulang informasi Dimana aktivitasnya itu adalah Perawat yang menerima operan Melakukan pengecekan data informasi Pada medical record Ataupun pasien langsung Jadi PJ Terutama PJ-nya ya Atau yang in charge district Itu harus benar-benar mastiin Oh ini ter-record informasinya Sama dengan yang disampaikan Atau tidak Karena itu nanti akan jadi tanggung jawab dia Dan dia nanti akan ngoperin lagi selanjutnya Jadi ada pengecekan benar-benar Bisa daripada file pasien Dan juga ke pasiennya Metode timbang terima Ada dua metode utama Bisa yang tradisional Dan bedside handover Yang tradisional ini sudah Alhamdulillah jarang ya Dilakukan ya Karena kalau menurut saya Kurang baik ya Kalau tradisional itu Hanya di meja perawat Atau next station Hanya satu arah komunikasi Dan pengecekan pasien Hanya sekedar memastikan Keadaan umum Dan tidak ada feedback Jadi ini kurang baik Karena memang Tidak ada komunikasi Terus hanya dinner station Terus cuma lihat pasiennya Itu cuma keadaan umum Dan tidak ada Apa namanya Diskusinya Jadi karena ini kurang baik Akhirnya sekarang Dilakukan namanya Bedside handover Apa sih bedside handover Dilakukan di samping tempat tidur Ada feedback Dan positifnya itu Meningkatkan keterlibatan pasien Caring and communication Dan mengurangi waktu klarifikasi Tapi bedside handover ini Juga kita harus hati-hati Tidak semua pasien bisa kita Lakukan seperti ini Karena ada data-data Sensitive Yang kita tidak bisa langsung Sharing depan pasiennya Depan pasien dan keluarganya Nah kita harus hati-hati Di sini Tapi positifnya Memang jadinya Kita menangkatkan Keterlibatan pasien dan keluarga Kita harus Harus Apa ya Bisa memilih Mana metode yang sesuai Dengan situasi dan kondisi pasien Nah kemudian Metode pelaksanaan Ada tiga metode pelaksanaan utama Bisa tape recorder Yang itu direkam Dan itu one way communication Jadi ini untuk Biasanya untuk perawat-perawat Yang datang jamnya berbeda Yang kayak saya bilang kan Saya pernah dinas pagi Itu jam 7 sampai setengah 4 Yang perawat dinas siangnya itu Ada yang datang jam 2 Sampai jam setengah 4 Ragenya Jadi tidak barengan Nah kalau itu Gimana dengerin operannya Ya dengan tape recorder Gitu loh Jadi yang datang jam 2 Dengerin rekaman jam 2 Nanti yang datang jam 3 Dengerin rekaman Rekaman yang sama lagi Pada jam 3 Yang datang jam 4 Dengerin lagi Gitu Jadi itu Untuk perawat yang beda Datang sifnya Kemudian bisa oral Atau spoken Pertukaran informasi Dengan diskusi ini Kan jadi perawat pagi Ngasih tau Blah-blah-blah-blah Perawat siang dengerin Nah ini tentunya Harus datang pada satu waktu Kemudian kalau return Pertukaran informasi Dengan melihat Medical record Jadi kalau return Itu langsung Dilihat Nah apa pesan Dari Joint Commission Hospital Patient Safety Jadi ada Guidelines ya Dari GCIA Joint Commission Hospital Pertama Interaksi komunikasi Harus memberikan Peluang adanya Pertanyaan Jadi Jangan yang menerima operan Cuma Gak boleh ranya Karena cepat-cepat kan Biasanya itu Udah ya Gini-gini Udah ya Tinggalin Nah itu gak boleh Harus Yang memberikan operan Harus memberikan kesempatan Ada yang gak jelas Ada yang mau ditanyakan Itu penting Supaya Kita pastikan Yang menerima operan Itu paham Kemudian ada Update informasi Ada verifikasi Penerimaan informasi Penerima harus Mendapatkan data Tentang rewet penyakit Dan handover Tidak diselah Dengan tindakan lain Karena ini untuk Meminimalkan Kegagalan informasi Jadi Penting sekali Jangan ketika lagi operan Ada dokter datang Terus Oh iya iya PJ-nya ninggalin Atau apa Nah ini sangat resiko Sangat beresiko Terjadinya Ada yang lupa Atau apa Jadi kalau bisa PJ yang Lagi mengoparkan Dan PJ yang mau menerima operan Itu jangan diganggu Mainkan lain Kalau yang Ada hal-hal yang penting Atau lain-lainnya Itu perawat-perawat yang lain saja Yang PJ-PJ Atau apanya Mendengarkan operan Dengan baik Kemudian faktor-faktor Pertama Harus ada komunikasi Yang objektif Jadi tidak boleh subjektif Jangan Perawatnya sudah saling Tidak percaya Misalnya Kalau dia di tim Di tim A itu Orangnya pada Kerjanya tidak benar Yang bagus itu tim B Nah itu kalau sudah ada Subjektifitas seperti itu Jadinya kurang baik Jadi antara tenaga kesehatan Harus punya komunikasi Yang objektif Yang terukur Jadi kita benar-benar Berkomunikasi berdasarkan data Terus pemahaman dalam Penggunaan nursing terminology Nah ini hati-hati Makanya saya selalu bilang Kalau mahasiswa Kalau kalian baru datang Di rumah sakit itu Pastikan kalian paham dulu Dengan singkatan-singkatannya Abbreviationsnya Kayak DPL Dalam periksa lengkap MCU Medical check up UL Urinalisis Nah itu Tiap rumah sakit Kadang beda-beda Kalian paham dulu Karena ketika operan Ini sangat banyak digunakan Dan kalau kalian tidak paham Jadi bingung Ini apaan sih Apaan sih Tapi jangan orang lagi operan Ditanya-tanya mulu Nanti ketika sudah selesai Baru tanya ke kakaknya Pelan-pelan Kemudian kemampuan Meninterpretasi medical record Nah ini Ini pengalaman ya Nanti semakin kalian Semakin lama di rumah sakit Insya Allah Kemampuan kalian akan lebih baik Jadi kalian bisa lebih paham Oh ini Pasien ini ada perubahan ini Karena ini Karena ini Jadi kalau orang yang sudah bisa Interpretasi medical record Itu biasanya operannya juga Akan lebih smooth Akan lebih lancar Kemampuan observasi Dan analisa pasien Nah ini juga sama ya Jadi Seorang team leader Terutama dia harus Benar-benar paham Oh ini pasiennya seperti ini Makanya dia sudah Harus ada tindakan ini Dan lain-lain Dan pemahaman tentang Prosedur klinik Nah ini efek timbang terima Dalam sipiaga Ada beberapa efek timbang terima Ini yang tiga utama Nanti ada dua lagi Pertama di fisiologis Nah ini kan kita tahu ya Perawat itu Kerjanya Ada sip malam Sip pagi Sore dan malam Ketika Terutama banyak sip malam Nah itu Kecenderungan mengantuk dan lelah Pastinya akan lebih tinggi Makanya nanti kalian Kalau sudah kerja Harus pintar-pintar Jaga kondisi Jangan Ngoyo Sudah kerja sip malam Yang pastinya badannya lebih capek Pulang masih jalan-jalan Atau apa Nah itu akan tidak bagus Ke badannya Nah nanti ke performance kerja Kemudian bisa menurunnya Nafsu makan Dan gangguan pencernaan Iya Karena tadi balik lagi Kalau orang sudah capek Sudah istirahatnya kurang Jadinya males Gapang-gapain Nah itu juga harus Diwaspadai Kemudian dari psikososial Nah iya Perawat atau tenaga kesehatan Yang kerja ngesif Dibilang tuh Waktu luangnya hilang Karena memang Mungkin satu minggu Orang bisa holiday Kalau perawat Ya dia ternyata Masih di rumah sakit Apalagi sekarangnya Dengan covid ini Bisa kita lihat Banyak perawat Yang tidak dapat Dapat tuh hak liburnya Karena memang pasien lagi banyak Jadi tidak dikasih liburnya Nah itu Efek juga dari Apa ya Dari pekerjaan ngesifnya ini Kemudian kecil kesempatan Untuk interaksi Dengan teman-teman Nah ini kalian yang harus Siap-siap Bukannya gak bisa interaksi Tapi mungkin Lebih sedikit Karena kita memang Harus lebih Mengikirkan Melayani pasien Kemudian Dari efek kinerjanya Sif malam itu Ada kinerja Kadang jadi menurun Pasti ya Karena kan secara Fisiologis Badan kita itu Kalau malam itu kan Harusnya tidur Beristirahat Nah ketika dia itu Dipaksa Untuk bekerja Pasti kinerjanya itu Akan menurun Kemudian juga Kemampuan mental Menurun Menurun kewaspadaan Terhadap pekerjaan Nah ya makanya Hati-hati dengan Sif malam Ketika kalian melakukan Prosedur-prosedur Yang invasif Usahakan jangan sendiri Karena bagaimanapun Alert City Maksudnya kayak Kewaspadaan tubuh kita Pada malam itu Agak berkurang Jadi ketika kita punya Teman lagi Itu akan Membantu Mencegah kita Untuk terjadinya Hal-hal yang Tidak diinginkan Karena memang Berdasarkan data statistik Banyak Human error itu Terutama pada Sif malam Karena memang Pada Sif malam itu Perawat atau bukan Perawat aja ya Dokter dan lain-lain Bisa dibilang Human errornya itu Lebih tinggi Kemudian di Kesehatan Bisa ada gangguan Gastrointestinal Seperti gangguan Kadar gula darah Balik lagi Karena istirahatnya Kurang pada malam Sedangkan kita tahu Kayak ginjal Atau zatil Yang mensekresi racun itu Harusnya bekerja maksimal Pada malam hari Kemudian Keselamatan kerja Frekuensi kecelakaan Paling tinggi terjadi Pada Sif malam Nah ini lagi Sif malam ini memang Juga biasanya kan Sif malam itu Tidak banyak ya Kalau Sif pagi bisa 5 orang Sif malam kadang 2 orang Sedangkan jumlah pasien sama Nah makanya kadang Ya itu Human error Atau medical error Itu banyak terjadi Pada Sif malam Nah apa aja Yang harus didokumentasikan Pada timbang terima Pertama pastinya Identitas pasien Kemudian Diagnosa medis pasien Dokternya siapa Kondisi umum Masalah keperawatan Perawatan Intervensi yang sudah dilakukan Intervensi yang belum dilakukan Tindakan kolaborasi Rencana umum Dan persiapan lain Dan tanda tangan Dan nama terang Jadi ini poin-poin penting Yang pastinya harus ada Ketika kita operan Kemudian Kemudian manfaat pendokumentasian Kenapa sih kita harus Mendokumentasikan Karena Kalau kita Mendokumentasikan Nanti bisa digunakan lagi Untuk keperluan yang bermanfaat Kemudian juga Itu kita komunikasi Dengan tenaga perawat Dan Selainnya Dan bermanfaat Untuk pendataan pasien Yang akurat Nah ini Kemudian Skema timbang terima Nah ini dari Ada pasien Ada diagnosa Keperawatan Ada rencana tindakan Kemudian Apa yang telah dilakukan Dan apa yang akan dilakukan Kemudian Perkembangan keadaan pasien Baru kita Analisa Masalahnya Nah ini Mekanisme kegiatannya Ini tadi sama Hampir sama kayak prosedur ya Dan di video itu Saya lihat sudah ada simulasinya Bagus juga Ini Penjelasannya aja Di peratimbang terima Di peratimbang terima Di peratimbang itu Sudah kelompok berkumpul Karung ngecek kesiapan Dan Yang akan bertugas Sudah menyiapkan Catatan Nah kemudian Pas di pelaksanaannya itu Baru Ini nih Menyampaikan Dikasih tahu nih Yang hal-hal yang harus Disampaikan Yang ada di ini Identitas klien Masalah dan lain-lain Biasanya paling lama Di sini yang di pelaksanaannya Nah setelah pelaksanaan Di postimbang terima Nah ini yang kita Apa Mulai Klarifikasi data-datanya Eh udah dicatatat Nggak Apa yang Laporannya Dan lain-lainnya Kemudian Yang harus Diperhatikan Attention Timan terima ini Belaksanakan tepat pada saat Pergantian SIF Dipimpin oleh Kepala Ruangan Atau PJ Diikuti oleh Semua perawat Informasinya harus Akurat Singkat Sistematis Orientasi Masalah Keep privacy Nah hati-hati dengan privacy Sekarang terlalu banyak ya Penggunaan sosial media Saya tahu kadang Kalian tuh Antusias misalnya Oh ini jarang banget Kasusnya Terus di foto Atau apa Itu tidak boleh Jangan pernah Mempublic Mempublicity Apapun data Pasien kalian Karena itu adalah Privacy Pasien Dan sesuatu yang membuat Pasien terkejut dan shock Sebaiknya dibicarakan Di nurse stations Jadi ini hal-hal penting Yang harus kalian pikirkan Dalam melaksanakan Timbang terima Oke Kemudian Di evaluasi Timbang terima Ada tiga hal utama Yang kita evaluasi Ketika setelah Melakukan timbang terima Pertama Dari struktur Kita akan melihat Sarana dan prasarananya Itu menunjang Tersedia enggak Gitu loh Jadi alat-alatnya Apanya Itu semua Kita lihat Dari evaluasi struktur Dari evaluasi proses Kita lihat Siapa yang memimpin Apakah karu Atau PJ-nya Dan dilaksanakan Oleh seluruh perawat Yang bertugas Kemudian hasil Bagaimana hasilnya itu Kita lihat Apakah dilaksanakan Setiap pergantian Setiap perawat Mengetahui perkembangan Klien Dan ada komunikasi Yang baik Antara perawat Oke Saya rasa itu Tambahan saya Walaupun saya rasa Sudah cukup Banyak juga Tadi disampaikan Oleh kelompok satu Dari videonya Thank you for watching Nanti Nanti Saya lanjutkan lagi Dengan tugas Juga masih terkait Di bank Terima Oke See you Next Monday Insyaallah Selamat menikmati